Intro Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Kompas Dewata Pagi Saudara Satuan Polisi Pamong Praja Pemkap Jemberana menyegel pabrik pengolahan minyak ikan di desa pengambangan Kabupaten Jemberana Penyegelan pabrik tanpa izin ini mendapat perlawanan dari kepala desa setempat Pabrik yang beroperasi sejak setahun belakangan tersebut disegel petugas Satpol PP Jemberana lantaran tidak memiliki izin dan beroperasi di atas tanah negara Petugas Satpol PP Jemberana sebelumnya sudah pernah melakukan pemberhentian paksa pabrik tersebut namun tetap membandal dengan terus beroperasi Kepala desa pengambangan Samso Anam yang tidak terima pabrik tersebut disegel aparat Satpol PP kemudian pasang badan sehingga terjadi adu mulut antara kepala desa pengambangan dengan aparat Satpol PP yang akan melakukan penyegelan pabrik pengolahan minyak ikan tersebut yang notabeno kemarin itu saya sudah suruh bongkar dan usahanya ini sudah tidak sudah saya stop ya sudah saya stop itu masih juga ada kegiatan itu makanya saya sementara ini saya segel untuk tidak dilanjutkan pekerjaannya ini dan lanjut saya sampaikan kepada atasan kami ya untuk nantinya dicarikan jalan keluar paling tidak bawa bego ke sini untuk nanti menyelesaikan permasalahannya ini walaupun terjadi kisru dengan Kepala Desa Pengambangan namun aksi penyegelan pabrik pengolahan minyak ikan ini tetap berlangsung bahkan petugas Satpol PP langsung memerintahkan para pekerja untuk menghentikan aktivitasnya nantinya Satpol PP akan mengerahkan alat berat untuk melakukan pembokaran paksa IGDRD ke Kompas Dewata beralih ke informasi lain sodara gempa yang terjadi pada minggu malam juga merobohkan tembok bangunan sekolah berlantai 2 di SMA Negeri 2 Semarapura, Kelungkung robohnya tembok juga merusak bangunan lain di sekitarnya termasuk cendela kaca dan alat musik yang tersimpan di ruang guru sekolah robohnya tembok sekolah ini terjadi pada gedung sebelah timur sekolah SMA Negeri 2 Semarapura, Kelungkung di mana robohnya tembok juga merusak bangunan lain di sekitarnya termasuk jendela kaca dan alat musik yang tersimpan di ruang guru sekolah ini Gepala sekolah setempat mengatakan jebolnya tembok sekolah ini sudah ada tanda-tanda dari gempa pertama dan disusul dengan gempa lainnya selain merobohkan tembok bangunan, beberapa tembok di ruangan lainnya juga retak pihak sekolah juga sudah melaporkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kelungkung untuk dilakukan pendataan dan penghitungan kerugian sehingga bisa dilaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Bali yang jebol ini adalah tembok daripada gedung ruang TU SMA Negeri 2 Semarapura menimpa jendelanya sehingga jendela itu hubung ditekan dari tembok itu masuk pecahannya ke dalam mengakibatkan beberapa alat musik kami itu juga ada yang mengalami perusahaan nah kejadian ini terjadi pada malam hari pada saat gempa yang kemarin malam itu nah sebenarnya tembok ini sudah retak pada saat gempa pertama nampak ada keretakan sehingga oleh kartu sudah dilakukan ke Provinsi karena baru retak dan sekarang kenyatanya sudah rumbuh seperti ini untuk keamanan siswa sendiri gimana Pak? nah selama ini begitu tembok ini kami lihat retak pada saat gempa pertama itu pada saat gempa lombok pertama itu akhirnya saya beritahu anak-anak tidak boleh melimitasi di sekitar tembok ini dan duduk tidak boleh di sini membaca buku pun tidak boleh di rumah di sini kita khawatir agar tembok ini tidak menimpa kalian pada saat kalian santi-santi di sini mengingat gedung sekolah sudah retak banyak pelajar yang tidak ada jam pelajaran memilih berada di luar ruangan kelas untuk keselamatan utamanya yang ada di lantai dua sekolah ini Udi Krista, Kompas, Dewata bencana gempa yang terus terjadi di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat belakangan ini tidak hanya merusak bangunan namun juga berpengaruh terhadap aktivitas pengireman buah salak dari Pulau Bali menuju Lombok dan hal ini membuat harga salak di Karangasem anjlok terutama di tingkat petani Kabupaten Karangasem, Bali merupakan daerah penghasil buah salak terbesar di Bali bahkan buah salak tersebut juga dijual hingga ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat namun akibat gempa yang terus terjadi di wilayah Lombok dan Bali belakangan ini juga berdampak besar bagi para petani salak di Karangasem seperti yang dirasakan sejumlah pedagang salak di pasar Kalanganyar Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Karangasem sejak terjadi gempa, pengiriman buah salak ke Lombok terus menurun drastis dimana sebelumnya pengiriman salak mencapai 2 hingga 3 ton per hari kini hanya 1 ton per hari tidak hanya itu, harga salak di tingkat petani juga anjlok sebelumnya harga buah salak mencapai 8.000 hingga 10.000 per kilogram namun sejak bencana melanda Lombok harga buah salak hanya 2.000 hingga 3.500 per kilogramnya kalau itu ada pak, ada pengiriman pengurangan pengirimannya biarannya kalau buat saya pengirim itu ada 2 ton sekarang kalau pada saat gempa itu hampir 1 ton lah 2 ton, ya lambat pengurangannya itu pak kalau itu harga sendiri pak? kalau harganya disini, disini anjlok disini, anjlok ya karena saat yang banyaknya barang itu tidak ada yang ambil anjloknya harga salak di Karangasem dikarenakan banyak buah salak dari petani sementara pengiriman ke Lombok tidak stabil para petani berharap agar bencana gempa Lombok cepat berlalu dan harga salak kembali normal ratusan penari rejang sandat ratus segara kesurupan liputannya akan kami hadirkan setelah jeda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati